Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kami akan menjelaskan cara mengkoneksikan me-sql dengan bahasa pemprograman.net baik itu secrets visual basic dan lain sebagainya jadi pertama-tama kita akan download dulu drivernya me-sql driver atau konektor misalkan kita cari dulu download me-sql driver setelah itu kita cari linknya kita pilih ini saja ya selanjutnya kita bisa mencari driver motor me-sql driver dengan versi tertentu ya yang sesuai misalkan saya versi ya ini saja ya 654 setelah itu kita klik download tes file ya setelah selesai tik kita klik kemudian oke klik install sambil menunggu proses instalasi konektor kita buat databasenya terlebih dahulu setelah itu kita buka di localhost untuk masuk di phpmyadmin ya kita klik phpmyadmin untuk membuat database baru kemudian kita buat databasenya dengan nama misalkan db sekolah db sekolah ya database sekolah kemudian kita klik create ya jadi kita sudah membuat databasenya yaitu db sekolah kita lihat ya setelah selesai kita finish selanjutnya kita akan membuat project baru di visual studio new project kemudian disini kita bisa misalkan saya lokasi file-nya kemudian select kemudian misalnya nama file-nya adalah koneksi selanjutnya kita tambahkan tadi driver-nya atau konektor-nya dengan cara kita klik kanan reference kemudian add reference sebenarnya kita browse dulu file-nya setelah kita klik browse dan kita akan mencari file meskl ya dengan tipe tll dan biasanya terinstall di c program file kemudian kita cari meskl ya ini ya kemudian meskl konektor kita pilih assembly yang ini sebenarnya yang kita butuhkan cuma ini ya tapi yang sampai kita akan membukakan maka kita bisa pilih tiga-tiganya kemudian kita centang setelah itu kita oke ya ya disini sudah muncul referensinya yaitu meskl data selanjutnya kita kita eh tambahkan dulu pemanggilan library-nya dengan cara klik dot kali saja kemudian kita tambahkan disini ini using meskl titik data ya kemudian using skl titik data meskl klien ya oke setelah itu kita tambahkan satu batang saja yang misalkan misalkan disini namenya adalah koneksi ya kemudian DTN koneksi ya setelah itu kita klik dua kali untuk listingnya itu kita sudah buat sama kami kita untuk file atau coding koneksinya ya jadi untuk pertama adalah hostnya ya karena kita gunakan server lokal maka kita disini adalah localhost kemudian user user dari web server kita karena user standard dari sum db itu adalah root ya kemudian passwordnya kosong kemudian untuk nama database-nya kita sudah buat tadi yaitu db sekolah ya kemudian setelah itu kita kita lihat coding selanjutnya adalah koneksi stw ini adalah pemanggilan variable-variable yang kita sudah buat sebelumnya yaitu hostnya dari localhost kemudian usernya itu adalah user dari web server kemudian database-nya itu adalah db sekolah kemudian passwordnya itu adalah kosong kemudian ini akan kita try coba ketika semuanya ini sesuai maka koneksinya akan terbuka dan akan muncul pesan koneksi berhasil tetapi ketika ada bagian yang tidak sesuai maka ini akan dieksekusi catch exception dengan memunculkan pesan sesuai dengan jenis error yang terjadi kita coba jalankan kemudian kemudian kita coba klik koneksi ya jadi ketika muncul pesan koneksi berhasil berarti itu sudah terkoneksi antara database sekolah dengan secret ataupun special study yang sementara kita buat kita akan coba try error misalkan kita masukkan disini password misalnya kemudian kita jalankan kemudian kita klik koneksi nah disini akan muncul error bahwa root localhost using password ini menggunakan password itu padahal untuk koneksinya itu kita tidak menggunakan password password ataupun untuk web server yang kita buat ini itu tidak menggunakan password jadi kosong ya begitu misalnya dengan kita tambahkan DB sekolah ini yang kita klik koneksi nah unknown database DB sekolah 1 ternyata disini muncul pesan bahwa database tidak ditemukan bahwa betul di database itu tidak ada DB sekolah 1 yang ada adalah DB sekolah kita kembali kembali misalkan kita kemudian kita jalankan kembali ya berhasil ya ya jadi seperti itu ya proses mengkoneksikan antara meskl dengan secret silakan dipraktikkan masing-masing di komputer kalian masing-masing semoga bermanfaat untuk kalian dan kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh